Hari ini teman-teman sebuah gue bakalan coba untuk kasih informasi tentang pembaruan di hari Kamis nanti ya guys ya Apa aja yang baru eventnya mari kita bahas ya guys ya Tapi sebelum itu luangkan waktu 5 detik untuk like dan juga subscribe ya guys ya 1, 2, 3, 4, 5 Udah like dan subscribe? Terima kasih Langsung aja kita bakalan gas Let's go! Pemikiran gue ya? Lu punya duit, lu punya kuasa Tapi percuma bang kalo top upnya gak di USA Store gitu ya Lu mau koin, lu top up di USA Store lah Jadi kalo kalian liat disini pricelessnya ya kan Langsung aja di follow dan juga order Tapi ya karena udah pasti aman, terpercaya, dan legal Pastinya Oke teman-teman sebuah yang pertama ya guys yang jelas disini Untuk di hari Kamis itu bakalan ada maintenance atau pemeliharaan rutin Dari jam 9 sampai jam 3 sore ya teman-teman ya Seperti itu ya guys ya Jadi dari jam 9 sampai jam 3 sore kalian gak bisa login ke eFootball ya teman-teman ya Cuma bisa main laga autentik aja Teman-teman ya secara, mungkin secara offline gitu ya guys ya Jadi teman-teman semua kalian gak bisa main mode apapun ya Terkunci ya guys ya gitu kan Jadi untuk player-player baru jangan panik Itu memang pemeliharaan rutin itu setiap hari Kamis ya guys ya gitu Rutin banget emang setiap Kamis tuh bakalan ada maintenance ya guys ya Seperti itu boy Dan juga teman-teman semua disini gue pengen infoin ya guys ya Ternyata Konami nyuruh kita untuk ngecek guys Pemain kita itu bakal di update gak Bakalan terbawa ke eFootball 2024 atau tidak teman-teman ya gitu kan Kalau kalian bisa lihat disini teman-teman ya Di bagian berita kalian bisa baca sendiri disini Yang fungsi pencarian siap disitus web ya guys ya gitu kan Kalau kalian klik teman-teman ya akan ada bacaan seperti ini ya guys ya Detail penerusan V3.0.0 ya guys ya Yang dimana disini adalah informasi tentang Para pemain atau manajer yang akan dibawa ke eFootball 2024 teman-teman ya gitu kan Seperti itu ya guys ya Nih gue bacakan teman-teman ya Sekarang kamu bisa mencari pemain dan manajer yang memenuhi syarat Untuk proses penerusan V3.0.0 di situs web resmi Konami ya guys ya Proses ini dijadwalkan akan dilaksanakan selama pemeliharaan sekala besar di bulan Agustus teman-teman ya Jadi teman-teman semua kayaknya ya guys ya Untuk update eFootball 2024 itu udah pasti di Agustus ya guys ya gitu kan Tapi belum tau pasti untuk tanggalnya Karena disini Konami gak sebut tanggalnya seperti biasa Mungkin di pertengahan Agustus ya guys ya Seperti itu boy Jadi teman-teman semua disini kalian bisa cari pemain dan manajer kalian Apakah itu terbawa di eFootball 2024 Mari kita coba lihat ya guys ya Contohnya teman-teman nih semuanya disini kata Konami ya guys ya Pertama-tama semua pemain yang kamu rekrut setelah pembaruan langsung pada 13 bulan 7 Artinya tanggal 13 bulan Juli teman-teman ya Itu semuanya bakal diterusin ya guys ya gitu kan Seperti contoh misalkan disini Inter Miami ya guys ya Messi Inter Miami Nah itu kan setelah tanggal 13 Juli ya guys ya Nah itu udah pasti bakalan diteruskan ke eFootball 2024 Nah yang jadi pertanyaan teman-teman semua ya kan Pemain-pemain atau kartu-kartu yang kita gacha atau kita rekrut Sebelum tanggal 13 Juli itu berarti ilang atau enggak gitu kan Nah kayak gini guys penjelasannya Terkait pemain yang anda rekrut sebelum pembaruan langsung pada tanggal 13 Juli Kamu harus mencari setiap pemain berdasarkan nama di bawah ini Jika pemain muncul di daftar hasil Dia akan dibawa ke versi berikutnya Atau ke update eFootball 2024 ya guys ya Jika tidak Dia tidak akan dibawa ke versi berikutnya Jadi jika tidak muncul pemainnya Dia enggak bakal dibawa ke eFootball 2024 Nah contohnya seperti Messi Big Time ini ya guys ya Messi Big Time ini digacha sebelum pembaruan update Di tanggal 13 Juli kan Nah mari kita coba cari pemainnya ya guys ya Jadi kalau kalian bisa lihat disini Gue udah cari nih Lionel Messi temen-temennya Ternyata eh ternyata disini semua kartu ya guys ya Semua kartu Lionel Messi disini terbawa semua ya guys ya Jadi aman ya guys ya Mau itu yang Epic Big Time Mau yang itu POTW Standar kartu temen-temennya gitu kan Mau itu Fitur Red atau apapun itu Jadi semuanya terbawa di eFootball 2024 Lega kita guys ya gitu kan Yang pengen gue bilang ke kalian disini adalah Ingat guys Semua jenis kartu di eFootball yang sekarang EFootball 2023 temen-temennya Itu semuanya bakal dibawa ke eFootball 2024 temen-temennya Yang jadi masalah adalah Tiket kontraknya Bukan kartu-kartunya Bukan Semua kartu ingat Semua kartu eFootball 2023 itu bakalan dibawa ya guys ya Bakalan dibawa ke eFootball 2024 Jadi yang kalian harus pikirin adalah tiket kontrak sekarang ya guys ya Seperti itu temen-temennya Jadi temen-temen semua Sebelum kalian nyari pemainnya Kalian mencari pemainnya Kalian pastikan dulu ya guys ya Untuk nama pemainnya itu benar ya guys ya gitu Dari mulai simbol segala macemnya Contohnya Kilian Bape Kilian Bape Kalau kalian search disini ya guys ya Dengan nama Kilian Bape doang ya kan Tanpa ada yang kayak gininya nih ya E-nya itu ada garis miringnya begitu guys Itu gak bakalan muncul Jadi yang bener adalah yang atas ya guys ya Kalau kalian carinya cuma Bape Kayak gini nih Yang dibawa Ini salah dan gak bakalan muncul ya guys ya Jadi pastikan namanya betul temen-temennya Kalau kalian perhatikan disini ya kan Bape Nah dia bakalan muncul ya guys ya Dan disini Untuk semua jenis kartu Kilian Bape Itu bakalan dibawa ke eFootball 2024 Temen-temennya gitu kan Seperti itu boy Jadi disini gue gak masukin semua kartu ya guys ya Karena gak muat ya Yang intinya Dibawa semua lah ya guys ya Seperti itu Untuk pemain kayak Ronaldo Neymar Terus Suarez Apapun itu Kalian wajib cek sendiri ya guys ya gitu kan Dan menurut gue Untuk kartu-kartu kayak Ronaldo Juga bakalan Terbawa ya guys ya Seperti itu Untuk POTW-nya atau segala macem Nah Ngomong-ngomong tentang POTW ini guys ya gitu kan Mari kita bahas tentang POTW di hari Kamis ya guys ya Jadi jelas ya Untuk pemain-pemain ini ya guys ya Kalian tinggal cari sendiri Untuk namanya Jangan lupa ya guys ya Disamakan temen-temennya gitu kan Oke Kita bakalan bahas tentang POTW di hari Kamis ya guys ya Apa POTW-nya Jadi untuk POTW di hari Kamis itu Masih POTW Encore Stars ya guys ya Kalau kalian perhatikan disini Untuk Liga-Liga Top Eropa aja Mulainya itu Kalau gak salah Bulan depan ya guys ya Jadi Untuk di hari Kamis nanti POTW-nya masih POTW Daur Ulang Atau POTW Encore Stars ya guys ya Apa POTW Encore Starsnya Jadi temen-temen semua Untuk POTW Encore Stars Di tanggal 27 Juli Ya guys ya 27 Juli Part 1 Ya guys ya Disini adalah POTW gabungan 9 Maret Dan juga POTW gabungan Antara 16 Maret ya guys ya Seperti itu Jadi POTW 9 Maret Sama POTW 16 Maret Itu digabung temen-temennya Seperti itu ya guys ya Jadi disini ada Mo Salah Ada Delick Ada Otavio Ada Diaby Danilo Depay Segala macemnya ya guys ya Dan untuk disini Ada Pavard Rapinya Trollsard Cilwell ya guys ya Nah itu bakalan muncul Sebagai POTW Encore Stars Di tanggal 27 Juli Part yang pertama ya guys ya Part 1 ya guys ya Nah untuk Pack yang part kedua Temen-temennya Kalau kalian lihat disini Ini adalah gabungan POTW 23 Maret Dan juga POTW 30 Maret Temen-temennya Seperti itu ya guys ya Jadi kalau kalian bisa lihat disini Ini ada Casey Carrasco Ishak ya guys ya Untuk yang POTW 23 Maret ya Nah untuk POTW 30 Maret Disini ya guys ya Itu bakalan ada Cristiano Ronaldo Akhirnya Ronaldo is back Ya guys ya Dan gue bisa gacar Ronaldo Temen-temennya gitu kan Oh my god Ini harus kasih tau Bang Windah nih guys Harus kasih tau Bang Windah Nanti di hari Kamis ya guys ya Tanggal 27 Juli ya guys ya Jadi teman-teman semua Untuk POTW Encore Stars Ya kan 27 Juli Yang part kedua Itu gabungan POTW 23 Maret Dan juga POTW 30 Maret ya Sekali lagi ya Seperti itu ya guys ya Dan ada Cristiano Ronaldo Kemungkinan besar ya Seperti itu temen-temennya Jadi Untuk POTW Ronaldo sendiri Itu 96 ratingnya Kalau di boost Bisa jadi 99 Ya guys ya Dan dia bisa di posisi LWF Dan juga CF Ya guys ya Seperti itu Second Striker juga bisa Kayaknya temen-temennya Pokoknya Kita bakalan gacar Bareng-bareng POTW Ronaldo Semoga semua Dapet ya guys ya Seperti itu ya guys ya Oke teman-teman semua Jadi disini Tentang show time Dan juga big time-nya Belum ada bocoran Sama sekali ya guys ya Karena Konami juga Nggak Mengkonfirmasi nih Di hari Kamis itu Bakalan apa Temanya ya guys ya Jadi sulit Untuk ditebak Nanti show time Dan juga big time-nya Itu di hari Kamis itu Apa ya guys ya Nanti gue bakal konfirmasinya Mungkin sebelum Maintenance berakhir Yaitu di hari Kamis Biasanya Jam 9 Atau jam 10-an Gue udah upload Ya guys ya Untuk event-event di hari Kamis Makanya kalian subscribe Dan like juga guys Jangan lupa Gue yang namanya Mbak Bint Keep charming Walk hard and love See you in next video bro Mbak Bint